Yang merasa agar tidak terbuai dalam pencapaian kerja, Ketua PW Kalsel Jainal Helmi tekankan pemerintah perlu dikritisi dalam menjalankan roda pemerintahan. Hal ini terungkap saat acara media gathering yang digelar Dinas Lingkungan Hidup Kalsel di Taman Tahura Sultan Adam pekan lalu. Bertujuan menjalin kerjasama awak media dengan Dinas Pemerintahan Pemprov untuk Kalsel lebih baik. Dinas Lingkungan Hidup Kalsel menggelar media gathering bersama awak media di Tahura Sultan Adam pekan lalu. Pada kesempatan ini, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kalsel Jainal Helmi menekankan, pemerintah perlu dikritisi agar tidak terbuai dalam pencapaian kinerja. Menurut Helmi, selain penyebaran informasi, hiburan, dan kontrol sosial, peran dan fungsi media juga sebagai pengawasan, termasuk kontrol kinerja pemerintahan melalui kritik media masa. Tanpa kritik mungkin Dinas-Dinas pemerintah provinsi, ya dia saja. Jangan-jangan keberhasilan selalu ada. Padahal banyak sekali di depan mata kita, kasus-kasus yang bukan kasus sebenarnya, permasalahan-permasalahan yang harus kita selesaikan bersama. Sementara itu, Kepala DLH Kalsel Hanifah Dwi Nirwana menyatakan, pihaknya selalu siap menerima kritikan media masa. Menurutnya, media adalah penyeimbang atas capaian kinerja pemerintah dalam mengeluarkan program dan kebijakan. Kita berharap nanti teman-teman media bisa membantu kami untuk mengkampanyekan, mengadvokasi, dan juga menginformasikan kembali kepada masyarakat. Tentunya, kami juga menyadari media sebagai penyeimbang. Media silahkan mengkritik kebijakan kami atau kekurang berhasilan di dalam pembangunan kami. Ini penting juga bagi kami yang nantinya ke depan dari kritikan, ataupun saran, masukan dari media. Ini menjadi bahan penting untuk regulasi atau kebijakan kami dan dalam pelaksanaan program-program berikutnya untuk membangun ini. Dalam kegiatan ini juga terungkap, saat ini DLH Kalsel sedang getol melaksanakan program Sungai Mertapura Bungas, bersih, unggul, dan asri, dengan fokus pada penanganan pencemaran. Dari Kabupaten Banjar, MAIRA News melaporkan.